Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Bincang Toko dimanapun anda berada Apa kabar anda? Pagi hari ini yang pasti saya doakan dalam kondisi yang sehat walafiat Dan dalam keadaan tetap fit Oke ketemu lagi dengan saya Didi Armaya dalam program Bincang Toko Saya sudah berada di sekretariat pengusaha jamu Indonesia Kita akan bertemu dengan Bapak Hamzah Ginting Beliau kebetulan memang saat ini sekarang sebagai wakil ketua gabungan pengusaha jamu Indonesia Makanya tetap ikuti program Bincang Toko Halo Pak Amjah Apa kabar Pak Amjah? Sehat alam Sehat ya Sedang apa nih Pak Amjah? Ya saya baca-baca Baca-baca? Baca-baca Negara kita ini bermaju sikit Iya lah negara kita memang harus maju sebenarnya Sumber daya alam manusia itu kan sebenarnya luar biasa Indonesia nih Pak Amjah ya Terutama sumber daya alam yang ada di Indonesia Tapi kita akan bahas nih sumber daya alam yang menyangkut tumbuh-tumbuhan yang pasti Karena Pak Amjah itu bergerak di bidang pengusaha jamu ya pasti ya Ya oke Nanti kita akan bongkar sedikit bagaimana sekarang perkembangannya Tapi kita harus sapat dulu Bapak Hamzah Ginting Bapak Hamzah Ginting Bapak Hamzah Ginting Beliau adalah saat ini wakil ketua gabungan pengusaha jamu Indonesia di Sumatera Utara Untuk di pusat Bapak bilang tadi ada Bapak sebagai penasihat hukum ya Biro hukum di Sumatera Utara Oke Pak Sekarang ini Pak Jamu 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 Sekarang hanya saya jumpain jamu itu ada di geropak-geropak kecil Bukannya juga dari suruh sampai malam gitu ya Mungkin pemirsa bincangan lakukan rumah juga pasti masih ada yang masih mengandalkan jamu Sebagai obat-obatan tradisional yang saat ini mampu Masih mampu ya kita rasa untuk dalam hal menjaga kesehatan Ini dimana Pak sekarang perkembangannya Kalau dari yang berobat nasional ini Maksudnya yang berobat-berobat itu memang sudah lah Memang budaya Kita perlu listarikan Karena itu sangat membantu perekonomian Dan menampung tenaga kerja Ini lah kita harapkan juga kepada pemerintah Pemerintah yang membantulah bagaimana pengembangan-pengembangan ini Makin baik Pertama ini kita jalan juga Jadi menghindari dokter karena misalnya dimasuk angin Dan minum jamu jamu jahe Oke saat sekarang ini mungkin kita lebih kepada gabungan pengusaha jamu Indonesia Sumata Utara Ini sejak kapan ada saya juga baru dengar Kita pengurusannya sudah lama Lebih jamu ini Tapi kita prioritas 2015 ke 2019 Di pusatnya sekarang dimana Pak? Jakarta Tetap Jakarta Iya mungkin untuk seluruh Indonesia Bapak tahu Sebagai salah satu orang yang duduk di pusat Berapa sekarang jumlah para pengusaha jamu secara nasional? Beribu loh Ribuan ya pasti Pak ya? Itu Sumata Utara mungkin lebih detailnya? Sumata Utara juga banyak Banyak juga ya? Oh jenis-jenis jamu Sudah puluhan ribu ya Pak Puluhan ribu ya Tapi yang pasti jamu kita memang masih mengandalkan resep tradisional dari bangsa Indonesia ya? Iya Oke Sekarang kita berada kepada gabungan pengusaha jamu Indonesia Ini apa kegiatan-kegiatan saat ini? Organisasi itu Pak Organisasi khusus membantu mengembangkan jamu jamu tradisional yang mencengnya yang lebih lemah Memang itu dari program dari banyak kepengusaha ini Jadi ada masyarakat di sana dari pengusaha jamu yang tidak mampu Karena mahal pengurusan izin dan sebagainya Dia boleh datang ke pengurusan jamu Apalagi di sini sekitar ya Jadi di sini kita membantu masyarakat Sumatera utaranya Bapak sampai kacik ya? Sampai kacik juga? Kalau ada misalnya orang dari ASN Bagaimana cara pengusaha jamu Membuat TR Atau bagaimana membuat dari suatu jamu Apa namanya? Cara pembuatan obat terasional yang baik CPGB Kita kasih panduan di sini Oh gitu ya? Bagaimana sebagai jamu itu halal Tidak mengandung kimia Karena kan kita terorientasi kepada program pemerintah Dan yang betul-betul menjaga kesehatan masyarakat Jangan sempat masyarakat ini teracuni Sekarang kembangannya kecil lagi BKU Bahan itu bahan kimia obat itu Oh bahan kimia obat Yang lebih elang di dalam Kita tangkapi pemerintah Bari pemerintah ini Ya pada sekarang ini Pak Abzai Kita lihat ya di media mungkin ya Banyak obat-obatan juga dari Negara lain masuk kemari gitu ya Yang belum tentu Kadar dari Apa namanya kita bilang Kimianya itu bisa Diterima oleh badan kita ya Tubuh kita Ya makanya kalau jamu-jamu yang dari luar Itu dari bilanglah Dari tangan dari Malaysia Ya Dari R&T Itu mereka itu Wajib mendaftarkan semua jamunya itu Di barepun Setelah mendapat mereka izin edar Baru boleh beredar Karena itu akan dicek di lab lagi Jangankan dari Apa namanya Dari dalam negeri aja Kalau memang suatu produksi jamu Ya kan We're house Pestandar CPUTB Setelah itu mereka cek lagi Baru keluar TR Baru keluar TR Tr apa itu? Tradisional Izin tradisional Izin ya ya Untuk tradisional Itu lah ya Seperti kalau satu jamu Itu kan mesti gak ada Izin Itu kalau bisa Kalau enggak bisa Kalau enggak bisa Kalau enggak bisa ya Enggak bisa Kita memang harus Ketak ya Karena ini kan Karena ini kan konsumsi Konsumsi untuk tubuh Racun Kalau racun itu bisa Bisa Membunuh lah Secara ngalang Itu yang kita jaga Oke Nanti kita akan Lebih dalam lagi Soal jamu Tapi ini saya ingin tahu dulu Gabungan Pengusaha jamu Indonesia ini Sekarang kegiatan-kegiatan Yang lebih Kepada Apa namanya Workshop kah? Ataupun ini Pengawasan atau gimana Pak sekarang ini Pak Misal Di Sumatera ini Pak Kita mengadakan Penyuluhan-penyuluhan Di sini Kepada masyarakat Yang jauh gendong Bawasan mereka itu Cara pembuatan Jamu yang baik Pula Dan usahakanlah Semua jamu-jamu Dinyakarkan Dan tidaknya ada Lejian di pemerintah Karena kan pada Sikirnya kayak Temulawak Mereka godok-godok-godok-godok Aja di jual Kita mau tahu Apakah di tanah Dikerjakannya Apakah di semen Apakah di semen Atau punya wadah yang Stil-stil Ini maksudnya Jadi kita sebagai Gabung-pungsan jamu ini Membantu Pengusaha-punggisah Yang ekonomi lemah Sepanjang itu aja Nah baru Kegiatan-kegiatan Pemerintah Kita ikutin Penyuluhan-penyuluhan Dari badan uang Kita ikutin Nah bagaimana Cara pembuatan Membuat secara yang baik Dengan proses-proses Yang baik pula Sehingga Kalau kita Makan ini jamu Minum ini jamu Sehat Bisa diraiannya Badan lebih baik Mungkin Yang kita bilang Minum jamu ini Penita minum jamu ini Dan itu Kalau jamu yang asli Ya tidak ada BKO-BKO Tidak ada BKO-BKO ya Oke baik Untuk sekarang ini Mungkin dari Pengawasan GP jamu Indonesia Bagaimana Sudah Pengetahuan Kawan-kawan Pengusaha kecil Tentang Bagaimana Pentingnya Sebuah kebersihan Dan Kesehatan Untuk pengusumsi jamu Ya itulah Kita kadang-kadang Membentukkan Kepada Mas Katakan Habungan Pengusaha jamu Ini Ada juga Pengusaha jamu Yang bisa dikasakan Bodanya Bodanya Bakul Bakul Dua botol Ya Kita kasih tahu Bahwanya Ibu Kalau mau Menjamu Yang baik Ya Tidak-tidaknya Bahannya Setelah-stelah Kan Setelah-stelah Gampang Ini Bahan Maksudnya Bahan Pengadon Pengadon Oh iya Sekarang Yang lagi-lagi Menengah Keatas Mungkin Mereka Menggunakan Mesin Mesin Packaging Bagnya Itu Kan begitu Kalau yang Biasa-biasa Ini kan Masih manual Masih manual Mereka menggunakan Wadahnya Wadah itu Maksudnya Goyangnya Dan sebagainya Itu Menggunakan Stainly-stil Itu Tidak berpengaruh Pak Hamzah Stainly-stil Dengan Wadah yang Terbuat Dari Mungkin Apa Namanya Bi Apa Untuk Yang dari tanah Enggak Enggak Gak bisa Gak ada Kan jamu Ini kan Jamu Ini Sudah Di Pada Persekut Kerjain Itu Kan Dijiling Dulu Yang masuk Kita Itu Jangan Tanah Oh Oh Iya Itu Tidak bisa Oh itu Gak bisa Pasti Dari Meja Tidak terapi Dari Prosesnya Menjiling Penempatannya Di sini Kemasanya Kemasanya Mau Dijual Mungkin Kalau Jami-jamu Gendong Itu Mesti Tidak Sun Kaya Lawak Mesti Menggunakan Apa yang Namanya Bahan-Bahan Tradisional Oke Jadi Mereka Seperti Seperti Baik Bapak Amzah Kita harus Berik Sebentar Kita Akan Kembali Nanti Pemisi Menarik Saja Menarik Tapi Kita Harus Berik Sebentar Kami Akan Kembali Setelah Pesan-pesan Berikut Ini